Jadi kayak misalnya mau bikin pake gergaji gitu, ya pasti jadi gue yang kena, bukan kayunya yang kepotong gitu-gitu. Ya nyolder bisa, cuman pasti nggak terlalu rapih ya. Jadi buat gue bikin software itu pelarian buat bikin sesuatu yang lebih aman. Ya belum pernah sih kan modding ke set ROM gitu. Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama mereka sebagai developer, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai emisi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Adityo Pratomo, salah satu pekerja remote di perusahaan Amerika. Gimana kabarnya? Baik, baik. Mungkin boleh diperkenalkan secara langsung kepada pendengar kita. Oke, halo semuanya. Saya Adityo Pratomo. Biasa dipanggil Didit. Saat ini bekerja di sebuah perusahaan Amerika bernama T-Trade. Meng-handle front-end sih. Front-end. Tapi dari mulai UX desainnya, UI desainnya, sampai ke implementasi UI-nya juga. Karena timnya memang kecil, jadi benar-benar cukup padat karya lah. Cukup padat karya. Oh, jadi berarti meng-handle dari mulai desain UI, UX, sampai ke front-end development-nya. Oke, kita bicarakan tentang pekerjaan itu nanti. Tapi sekarang kita mau bahas tentang pengalaman pertama kali bersentuhan dengan komputer. Kapan sih? SD sih, saya ingat. SD ya? SD, SD. Di rumah ada komputer bokap, terus yaudah dimainin aja gitu. Dimainin? Itu buat main apa? Main game? Main game. Dulu saya ingatnya, awal-awal sempat kayak main game matematika gitu tuh. Oh, oke. Belajar tambah-tambahan, kali bagi, kurang gitu di game itu. Di komputer itu? Iya, di komputer itu. Ingat OS-nya apa? Itu DOS sih. DOS. Oke, sebelum Windows ya. Sebelum Windows ya. Oke, nah, kalau pengalaman pertama programming? Programming? Bikin website dihitung programming nggak nih? Boleh lah. Boleh, boleh. Itu SMP sih kayaknya. SMP? SMP. Jadi waktu SMP itu, kan dulu tinggal di pesantren ya. Pesantren. Ini, kamarnya sebelahan sama si Iqbal Farabi. Iqbal Farabi. Emang teman dari SMP itu sih. Terus, baca-baca buku-buku soal, apa? Bikin website jaman dulu ya, itu tahun 2000-an. Jadi penasaran, nyobain. Terus, oh, bisa juga nih bikin kayak beginian. Oke, tahun 2000 udah mulai bikin website ya, SMP ya. Nah, berarti yang dipajari waktu itu HTML, CSS mungkin. CSS, JavaScript. Belum ya? Kayaknya JavaScript beneran. Jaman itu kan JavaScript cuma kayak yang buat bikin button alert gitu ya. Jaman itu gitu. Validasi. Validasi, bener-bener. Gak sih kayaknya. Sekarang semua JavaScript. Iya. Nah, dari pengalaman bikin website, abis itu belajar pemrograman lagi atau belajar hal yang lain? Kayaknya ketemu yang rada formal lagi waktu kuliah ya. Waktu kuliah? Kuliahnya jurusan? Elektro. Elektro. Waktu tingkat 2 itu ada pelajaran OOP sih. Belajar waktu itu belajar C++. Oke. Baru ketemu lagi yang bener ya. Waktu SMA sih kayaknya main-main gitu aja. Main flash apa segala macem gitu. Baru pas kuliah ketemu lagi C++. Itu juga gak terlalu masuk sebenernya. Baru-baru beneran serius banget lagi waktu lagi tugas akhir sih. Skripsinya bikin apa? Waktu itu bikin lantai interaktif. Jadi ada proyeksi. Gabungin proyeksi. Jadi ada proyeksi, taruh dia di langit-langit. Dia ngempak gambar ke lantai. Tekor orang lewat di atas gambar itu. Gambarnya bisa berubah-berubah. Oh, jadi kayak ada sensor gitu. Iya. Bener-bener. Teknologi yang dipakai apa waktu itu? Itu pakai Arduino. Arduino. Terus pakai programming environment namanya Pure Data. Pure Data? Betul. Visual programming gitu sih. Sama ada sedikit OpenGL programming. Untuk ininya ya, visualisasinya. Betul, betul. Oke, jadi tadi pertama kali kenal komputer SD, SMP belajar HTML, SMA mungkin gak terlalu, itu casual aja ya nyantai ya? Casual, flash sih sama, ya udah mulai belajar-belajar Linux jaman-jaman segitu tuh. Linux ya. Terus kuliah baru kena OOP C++, terakhir yang lebih serius lagi pas skripsi. Iya. Di universitas mana waktu itu? ITB. ITB, oke. Terus begitu lulus, langsung kerjaka atau gimana? Oke, nah lulus itu kerja tapi sebagai network engineer waktu itu. Network engineer. Oke. Gak banyak codingnya, banyakan config alat lah. Config alat. Tapi dolar itu justru, nah ini agak antik sih ya, jadi belajar programmingnya rada lebih dalam lagi. Oke. Tapi aplikasinya buat seni waktu itu, buat visual art. Oke. Waktu itu ketemu, apa, tools namanya processing. Ya, biasanya Java. Java, ya. Buat visual programming. Terus jadi belajar, oh jadi ngerti. Oh, kelas tuh begini maksudnya gitu. Kayaknya gak bener-bener dipahamin waktu kuliah dulu, berarti itu baru ngerti. Baru ngerti. Ternyata konsep objek oriented itu seperti apa setelah praktek. Yes. Langsung kerja. Yes, yes, yes. Yang waktu ngerjain yang visual programming itu. Yep, yep. Oke. Nah, setelah dari situ, gimana perjalanan karirnya sampai sekarang? Oke. Habis itu, waktu itu kuliah, oh itu kerja sebagai network engineer tuh. Network engineer. Satu setengah tahun lah kira-kira. Terus mulai bosen. Mulai bosen. Mulai bosen. Habis itu S2 di Australia. Waktu itu ngambilnya interaction design. Oke. Nah, di situ tapi kuliahnya emang banyak bener-bener ngulik digital medium gitu. Jadi gak cuma didesain, tapi juga mesti diprogram, ngulik bentuk interaksi yang beda-beda gitu. Ya, di situ lumayan intens sih. Satu setengah tahun belajar, belajar programmingnya lumayan intens. Belajar UX juga, ketemu UX juga di situ. Ketemu, apa, disiplin desain lebih dalam juga di situ sih. Oke. Nah, ini menarik nih. Waktu S1-nya kan elektro. Yang bisa dibilang kayak belajarnya si C++ gitu kan. Yang agak-agak, yang sangat-sangat back-end gitu kan. Terus ambil S2-nya yang front end banget. Yang desain malah kan, itu struggling gak sih belajar awal-awal waktu kuliah ngambil S2 itu? Enggak sih. Enggak ya? Apa? Karena mungkin waktu karena sebenarnya S1 tuh pengennya tuh desain produk. Oke. Cuman gak masuk. Oh. Dan waktu itu bokap sangat bersyukur sih. Alhamdulillah kamu gak masuk gitu. Pengennya anaknya teknik gitu. Anaknya teknik gitu. Akhirnya yaudah masuk teknik. Cuman kan selama kuliah juga emang apa, seneng belajar seni. Oh. Cukup aktif apa, nge-ban gitu. Jadi emang passion-nya di sana. Passion-nya di situ sih sebenarnya. Emang udah nyet dari awal mau ngambil itu ya. Yap, yap, yap. Oke. Nah, mungkin ada aplikasi menarik atau aplikasi keren yang pertama, yang awal-awal dulu waktu belajar programming yang dibuat. Mungkin masih ingat sampai sekarang? Ingatnya ini sih. Jadi kan waktu kuliah tuh nge-ban ya? Nge-ban terus belajar synthesizer. Terus ketemu library-library-nya C-Sound. C-Sound tuh, ya itu momentasi ini sih, audio synthesis. Tapi pake C. Ya itu lumayan seru sih waktu itu. Jadi sempat yang kalau di rumah gak ada kerjaan, yaudah buka itu. Terus mulik-mulik audio sendiri. Bikin-bikin efek-efek gitu ya? Iya, bikin efek, bikin synthesizer gitu. Itu awal-awal. Awal-awal ya? Oke. Nah, kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi developer? Membanggakan ya? Oh, ingat tahun 2000 berapa ya? Waktu kuliah di Australia, tahun 2011. 2011. Itu tuh, kita dikasih tugas. Iya. Maksudnya dikasih, waktu itu dikasih Kinect. Nih, dikasih Kinect. Coba dipake sendiri, terus coba diulik. Jadiin apalah gitu. Terserah mau jadiin apa. Waktu itu, gue bikin kayak duplikator gitu. Jadi kalau kita berdiri di depan Kinect, nanti ada duplikatnya kita di samping kita gitu. Oh, kayak hologram? Kayak hologram gitu. Tapi gak ada bentuknya, cuma ada warna doang. Kayak apa ya? Kayak kalau film Predator tuh, kalau ngeliat langsanya kan cuma bentuk panas. Iya, kayak silhouette-nya aja ya? Nah, itu gue bikin. Terus taruh di website pribadi, waktu itu masih ada. Taruh source code-nya juga. Oke. Terus tahun 2012-2013 gitu. Tiba-tiba kok ngeliat, kok yang nge-hit website-nya banyak banget tiba-tiba gitu. Terus ngecek, artikel itu yang banyak diliat orang gitu. Ngecek source-nya dari mana. Ternyata ada orang Wales. Orang Wales. Orang Wales, dia ngambil source code itu. Dan dia bilang, ini source code-nya gue pake ya. Karena dia pake itu buat terapi anak autis. Oh. Dia emang guru di sekolah. Anak kebutuhan khusus. Dan itu dia pake buat terapi anak-anak autis. Oh. Waktu itu langsung terharu. Terus jadi, iya, mestinya kode-kode gue mah di open source-in aja ya. Jadi baru terbuka lah wawasannya. Terbuka wawasannya. Sangat membanggakan sih. Sangat membanggakan ya. Oke. Wah menarik sekali. Nah kalau sebaliknya, yang mungkin yang memalukan atau yang ada masa-masa saat merasa gagal gak sih dalam karir? Setiap hari gitu. Setiap hari merasa gagal. Enggak, enggak. Dulu pernah nih, jadi waktu pulang dari Australia itu kan sempat berapa bulan itu kerja sebagai freelancer. Freelance. Freelance. Tapi emang bidangnya itu interaktif media. Oke. Jadi waktu itu ada klien, mereka minta dibikinin game buat event. Gue dikasih briefnya, punya waktu sebulan lah buat kerjaan game itu gitu. Dalam hati sih kayaknya ini tuh bisa banget. Ini tuh udah on paper oke lah gitu. Ternyata gak jalan. Enggak jalan. Dan pas event itu juga gagal total gitu. Oke. Itu lumayan bikin, aduh stress ya. Stress, stress. Dan itu bener-bener sendirian. Jadi gak ada yang ngebuffer. Gak ada yang ngebuffer. Kalau gagal. Jadi gagal ya diomani sendiri, diterima sendiri, resiko finansialnya ditanggung sendiri gitu. Kalau kenapa-kenapa gitu ya. Iya, jadi lumayan sih. Tapi ya jadi belajar bahwa. Senar. Iya, itu pembelajarannya bagus banget. Punya mentor gak di awal-awal karir? Awal-awal karir kayaknya gak ada deh. Gak ada. Mungkin ada yang tadi disebutin ya, Iqbal atau? Iqbal tuh akhirnya jarang ketemu lagi sih. Kuliah ketemu, cuman terus gak terlalu akrab juga. Tapi emang punya beberapa, apa, ya gue punya beberapa teman-teman yang bisa diajak ngobrol. Diskusi. Diskusi. Jadi kayaknya gak punya mentor sih. Boleh, mungkin boleh di mention beberapa teman-teman diskusi yang? Oke. Teman diskusi yang sampai sekarang masih diajak, sering banget diajak diskusi itu ada anak Jogja namanya Budi. Budi Prakosa. Dia sampai sekarang masih ngulik interaktif media gitu. Oke. Ya dan kita banyak-banyak ngobrol, curhat segala macem tuh ya banyakan sama dia sih. Kalau apa, ya paling sisanya ya, siapa ya teman-teman nguliknya lagi ya? Kalau sekarang sih gak ada yang spesifik sih. Gak ada yang spesifik. Apa, ada rata aja sih. Oke. Nah, kalau sosok engineer yang diidolakan atau designer yang diidolakan? Luar atau? Ya, boleh lah. Di luar satu, yang Indonesia satu. Oh, oke. Kalau di luar itu, gue sangat suka sama orang namanya Kyle MacDonald. Dia seniman. Seniman. Tapi ngulik engineering-nya oke banget sih. Dia banyak pakai. Sekarang sih dia ada ganti-ganti tema ya. Tapi sekarang tuh dia banyak ngulik AI sama security. Oke. Tapi konteksnya buat seni. Buat seni. Dan kodingan si plus plus dia tuh rapi banget. Oke. Kalau baca gitarnya tuh kayak, wow, puitis sekali. Puitis. Si plus plus bisa dikitin puitis ya. Gitu. Luar biasa. Kalau di Indonesia ada gak? Indonesia sebenarnya kolega sih. Kolega. Si Dio. Dio. Dari awal kenal Dio tuh selalu mikir, wah ini orang tuh hebat banget sih. Jadi kayak cukup look up ke dia sih. Dio sama Pak Emdam. Emdam. Nah, tadi kan kita udah cerita mulai dari SD, terus SMP, terus kuliah, udah ngenal koding kan. Sampai sekarang juga masih koding kan. Masih. Udah cukup lama. Dan apa sih yang bikin lu koding terus gitu? Pada dasarnya gue tuh suka bikin sesuatu. Cuman skill motorik gue tuh gak bagus. Skill motorik gak bagus? Motorik kasar. Oke motorik kasar. Jadi kayak misalnya mau bikin pakai gergaji gitu. Pasti jari gue yang kena, bukan kayunya yang kepotong gitu. Ya nyolder bisa, cuman pasti gak terlalu rapih ya. Jadi buat gue bikin software itu pelarian buat bikin sesuatu yang lebih aman. Ya belum pernah sih kan loading ke setrom gitu. Sesuatu gitu ya. Ya, itu sih yang bikin semangat belajar. Yang bikin semangat belajar. Ngulik. Ya itu sih. Nah, ngomongin kulik-mengulik nih. Sekarang lagi ngulik apa sih? Teknologi apa sih yang lagi dikulik sekarang? Ya paling stack-stacknya cloud native ya. Cloud native. Jadi lagi apa. Ya mau gak mau dituntut buat bisa go. Science safe semuanya stack-nya go ya. Stack-nya go. Jadi yang belajar go. Terus apa. Ya karena di kantor juga base teknologinya kan. Kubernetes istio gitu. Jadi mau gak mau jadi belajar itu juga. Belajar go. Tapi selain itu ya senang sih belajar RAS. RAS? Iya. Karena jadi kayak pelajaran dasar tentang komputer itu apa sih gitu. Waktu kuliah kan kayaknya reda selewat tuh. Iya. Gak serius. Ya karena belajar RAS jadi belajar lagi kan. Ketemu memori itu kayak gini alokasinya gitu. Ya oke oke. Jadi senang sih belajar itu lagi. Oh oke. Jadi yang bikin RAS menarik menurut Didit itu adalah fundamental. Betul. Jadi bisa mengasah fundamental kita yang mungkin waktu dulu kita lewat gitu ya. Iya. Karena si RAS sendiri low level juga ya hampir sama kayak C ya. Iya. Jadi semua diatur sendiri. Memori diatur sendiri semua sendiri. Oke. Kalau hobi di luar komputer dan programming. Gue tau jawabannya sih. Apa kira-kira. Kalau sekarang saya lagi suka sepedaan sih sebenarnya. Sepedaan. Sepedaan. Karena beberapa tahun tuh badannya gak di ajak olahraga ya. Terus kemarin impulsif beli sepeda. Bilih sepeda. Terus istri cuma bilang yaudah boleh beli. Tapi pokoknya kalau seminggu gak dipakai dijual. Oh iya. Jadi setiap hari dipakai. Setiap hari? Ya seminggu adalah empat kali sih ada sih. Sepedaan kemana? Ke kantor? Keliling BSD aja. Keliling BSD. Kan gak ke kantor ya. Iya kantornya di rumah ya? Iya. Kantornya di rumah. Selain itu kan klubinya ya game sih. Game ya. Sama musik sih. Sama musik. Nah ngomongin pekerja remote nih. Pengalaman sebagai pekerja remote udah berapa lama sih? Paling gak udah empat kali ya. Empat tahun kurang lebih ya. Empat tahun. Empat tahun. Tapi kalau tadinya kan sambil ngurusin Laptek Indi. Laptek Indi di Bandung ya. Ya itu masih remote-nya masih remote Jakarta-Bandung gitu. Oke. Kalau paling yang remote antar benua baru sekitar satu tahunan lebih lah. Gimana sih pengalaman atau kesan dan pesannya bekerja dengan tim atau orang-orang di Amerika sana? Tapi seluruh dunia? Itu mereka seluruh dunia. Di Amerika ada, Cina ada, India ada, Belanda, Spanyol ada. Gimana tuh? Menarik sih soalnya apa ya. Sebenernya kan salah satu alasan utama kenapa pengen gabung ke sana sekalian nge-benchmark ya. Kalau di Indonesia gimana sih dibanding sama di luar gitu ya. Ternyata sebenernya gak terlalu jauh juga sih. Gak terlalu jauh secara skill ya? Iya. Maksudnya gini, mungkin senior level di Indonesia sama senior level di sana gue yakin cukup seantar ya. Oke. Tapi yang satu hal yang berkesan buat gue adalah mereka sangat rajin menulis dokumen sih. Sangat rajin menulis dokumen? Dokumentasi itu rapi gitu. Ya meskipun banyak banget, cukup tercacar, tapi paling gak argumen buat memulis sesuatu tuh ada tuh dokumentasi yang benernya engineering prosesnya gitu. Itu sih yang berkesan banget. Berkesan ya. Kadang-kadang mereka gak diskusi panjang soal kode, tapi justru diskusi panjang tentang sebelum itu. Jadi desain API-nya, flow engineering-nya gimana, baru ngerebutin kodenya gitu. Desain prosesnya dulu dimatangkan, baru buka kode editor. Betul, 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 betul. Jadi diskusi dulu, udah matang baru mulai ngoding gitu ya. Dan mereka juga cukup, apa ya, ya mungkin argumen-argumen, asumsi mereka semua orang ngerti gitu ya. Jadi kadang-kadang gue juga bikin, misalnya bikin desain UX-nya gitu, dikasih referensinya, ini nih, ini protobufnya. Baca aja nanti, tinggal diterjemahin sendiri gitu. Itu enak sih, bagian kayak gitu enak. Oke, oke. Nah, mungkin ada, apa ya, ada semacam tips dari Didit, gimana supaya developer-developer Indonesia itu siap untuk kerja remote. Oh, oke. Yang pertama tuh, berani ngomong sih. Berani ngomong. Mereka sangat, yang gue pelajari adalah orang-orang itu tuh sangat maharigai kalau orang bisa beropini. Oke. Jadi ya, kita kadang-kadang suka takut ya kalau ngomong takut salah gitu. Waduh-waduh ngomong aja gitu, gak apa-apa. Selama ngomongnya disampaikan dengan benar, itu gue rasa gak masalah sih. Satu itu. Terus dua, orang suka gak pede kalau bahasa Inggris gue gak bagus nih gitu. Padahal sebenarnya cuaca aja. Di tim itu yang bahasa Inggrisnya bagus ya orang Amerika asli. Sisanya mah ya bahasa Inggrisnya ya, begitulah gitu. Masih bisa. 11-12 lah sama kita ya. Ya benar-benar, 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 benar-benar. Masti logatnya kental lah, gamernya ngaco. Cuma mereka aja, ngomong aja gitu, gak apa-apa sih. Selama mereka mengerti, ya mereka juga memahami ya. Benar-benar, benar-benar. Kita sedang belajar. Benar-benar. Sama ini sih Pak yang terakhir kontribusi open source sih. Kontribusi open source. Ya kebetulan kalau kantor kan emang sangat mahal gaya kontribusi open source ya. Jadi kayaknya, maksudnya kalau orang-orang pengen cari setelah mulai dapet tawaran kejarimut, kayaknya sih dari kontribusi open source sebenarnya. Oke. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah komunikasi. Komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Kalau di T-Trade sendiri, itu komunikasinya via apa? Pakai Slack atau video call? Yang komunikasi asingkonus itu Slack, email. Slack itu prioritasnya lebih bawah dibandingin email. Sama dokumen sih. Sama dokumentasi. Dokumentasi. Kalau butuh sesuatu yang dirembukin bareng-bareng, baru video call. Baru video call. Tapi itu juga jarang sih. Prioritas utamanya adalah email tetap ya? Dokumen justru. Oh dokumen. Dokumen justru, jadi dokumen yang kolaborasi bareng-bareng. Habis itu diskusiin. Kalau masih belum dapet juga, baru video call. Atau adalah video call cuma buat di awal, cuma buat nyamain suhu gitu. Nah, yang menarik lagi adalah yang tadi, kontribusi ke open source. Boleh di-share nggak? Kira-kira kontribusi seperti apa sih? Atau gimana sih cara mulai mau kontribusi ke open source gitu? Oke. Kayaknya paling enak sih cari, mulai dari ini sih, pengen kontribusi apa dulu? Pengen kontribusi apa dulu? Iya. Biasanya kalau gue mulainya iseng aja buka GitHub gitu. Cari yang repo yang tekenya misalnya Rust gitu. Iya. Terus coba cari aja yang kira-kira repo mana yang butuh banyak good first issue, atau need help, help content gitu ya. Iya, iya. Terus coba cipulin aja mana yang kira-kira paling gampang buat dilakuin dulu. Kan banyak juga kontribusi ke open source cuma sekedar butuh dokumentasi markdown misalnya, atau cuma ini library-nya mesti di-update jadi versi berapa gitu. Itu kan hal-hal yang kota-kota agak remeh ya sebenernya. Tapi kan jadi pintu awal buat masuk kontribusi gitu. Nah, kadang-kadang kan orang takutnya, oh kontribusi gue berarti gue mesti ngoding dong gitu kan. Iya kan, maksudnya ngoding kan tuh panjang ya. Maksudnya, nggak mungkin lalu pertama kali buka repo langsung ngoding kontribusi kode gitu kan, belum betul-betul gitu kan. Jadi, pasti ada step by step-nya gitu. Mungkin dari situ. Atau mungkin dari mulai sesejatan ngelaporin isu lah, atau diskusi di isu gitu. Atau jawab-jawabin isu. Bener-bener. Nyobain misalnya apa, di proof bener nggak nih errornya. Iya, bener-bener. Kan jadi mulai. Jadi paling nggak jadi tahu kan cara kerja software ini gimana sih. Baru nanti mulai kontribusi kode. Oke, jadi sebenarnya intinya kita cari repo yang kira-kira, yang menarik buat kita gitu ya. Atau yang sering kita gunakan sehari-hari. Kemudian kita cek apakah dokumentasinya lengkap. Misalnya mungkin, ya teman-teman tahu kan kayak misalnya developer kan paling malas nulis dokumentasi. Jadi kita bisa bantu dia untuk nulis dokumentasi daripada harus dia yang bikin. Mungkin kita cobain, oh stepnya nih ada yang kurang nih untuk instalasi. Ya udah, kita tambahin pull request dan lain-lain. Bisa juga dengan jawab-jawabin isu. Diskusi di isu tersebut dan lain-lain. Pokoknya banyak yang bisa kita kerjakan di project open source. Dan kita bisa banyak belajar juga dari mereka ya. Salah satunya yaitu komunikasi. Oke, nah kalau misalnya ada teman-teman yang mendengarkan ingin jadi developer atau ingin jadi desainer keren gitu. Ada tips nggak dari Didit? Jangan berhenti belajar sih. Jangan berhenti belajar. Soalnya ini, menurut gue ini industri yang rada-rada sakit jiwa gitu ya. Dalam hal kecepatan gitu. Kayak lupa belajar 6 bulan aja. Pasti udah hilang. Antara udah hilang atau trennya udah geser gitu. Trennya udah geser. Gue nggak kebayang sih kalau ada orang misalnya tahun, Aduh gue lupa ngikutin riak nih. Pas mau ngikutin lagi, aduh banyak banget tuh. Belajar dari mana dulu nih gitu kan. Atau bahkan, nyobainnya dari mulai poin yang salah gitu. Misalnya, udah tahun segini terus baru mulai belajar misalnya. Karena salah arah atau salah panduan mungkin. Terus malah belajarnya misalnya, ini no hard feeling ya. Tapi misalnya belajarnya ember malah. Padahal kan ember nggak terlalu laku di industri gitu. Kan jadi rada-rada apa, ya salah juga sih. Titik awalnya bukan suatu hal yang rada populer gitu. Ya jadi artinya memang selain, selain nggak boleh berhenti belajar, juga nggak boleh berhenti nyari informasi sih. Nyari informasi terus ya. Update terus ya. Bener-bener. Gitu. Oke. Kalau apa, mungkin suka baca juga nggak sih? Suka ya? Banget. Ada rekomendasi buku nggak buat kita? Kemarin tuh baru, jadi ada buku UI design yang bagus tuh judulnya Designing Interface. Designing Interface. Baru tau ternyata tahun ini tuh keluar edisi ketiganya. Oke. Dan itu banyak banget update-update yang menarik sih. Itu oke banget. Kalau mau belajar apa, UI. UI design ya. UI design. Tapi kalau buat developer sih, yang oke tuh kemarin, ini nih, apa buku, baru ketemu, karena lagi belajar gue gitu, jadi ketemu buku judulnya Go In Practice. Go In Practice. Itu kan ada klasik ya. Ya. Bagus sih. Bagus sih. Buat, kalau mau belajar gue yang rada pragmatis gitu, enak sih. Oke. Tapi kalau pengen belajar gue yang dalemnya banget, itu si, apa, Go Programming Language. Go Programming Language. Itu oke. Oke banget. Oke banget. Kalau Rust? Rust. Rust itu, buku yang paling oke tuh, ada buku judulnya Programming Rust, itu yang ngarang si Jim Blendy. Itu oke banget. Oke banget. Dia gak cuma ngajarin sintaksnya Rust, tapi juga, misalnya, di Rust kan ada konsep namanya borrowing ya, buat penggunaan memori gitu. Itu dia sebelum jelasin, itu dia jelasin panjang lebar tentang memori. Itu pas baca benar-benar, yang, ya ampun. Coba, kemana aja, kalau dulu baca pasti dapet A nih gitu. Ya begitu. Oke, oke. Ada sesuatu yang, mungkin yang menarik yang belum disampaikan? Ini sih, paling, Programming tuh bisa mulai dari mana aja sih. Programmer? Programmer tuh bisa mulai karir dari manapun gitu ya. Maksudnya, kalau case gue kan, gue baca dari, mulai dari seni justru kan. Artinya, ya gak kenapa-kenapa sih, kalau mau mulai programming, karena pengen kerja di unicorn misalnya gitu. Tapi, gue ngeliat sih di masa depan, kayaknya itu programming akan jadi satu skill dasar yang bisa dimiliki oleh apapun profesinya gitu. Jadi kayaknya, gak usah takut bahwa, oh kalau gue belajar programming, berarti gue bisa jadi developer gitu. Oke. bisa aja, bisa jadi hakim misalnya. Gak ada salahnya kan, tapi, ya tetap itu jadi skill, buat ngomong sama mesin gitu. Jadi, programming bukan hanya jadi profesi, tapi juga bisa jadi hobi gitu. Betul, betul. Oke, seru loh. Nah, sekarang, gimana, kalau teman-teman ada yang mau follow-follow nih, yang apa, sosial media yang paling aktif, gimana? Twitter sih. Twitter ya? Twitternya apa? Kotak makan. Kotak makan. Digabung semua. Oke deh, kalau gitu, terima kasih banyak Didit, buat cerita-cerita menariknya. Terima kasih, terima kasih, udah datang ke studio Deep Tech, sampai bertemu di lain kesempatan, di Meetup-Meetup terdekat. Dan, sukses untuk karir dan kehidupannya. Sama-sama, sama-sama. Susah juga, Mas. Nah, itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Gantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar high, silakan email ke rizafahmi at gmail.com, atau mention at rizafahmi22 di Twitter, sertakan juga hashtag ceritanya developer. Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Apple Podcast, atau juga Spotify, search aja ceritanya developer di sana, dan terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan lainnya, seperti Pocket Cash, Meket FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain, yaitu dengan cara mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay, atau OVO, via karyakarsa.com slash rizafahmi Sekali lagi, karyakarsa.com slash rizafahmi Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye!